Intro Harus kamu tau Inilah fakta menarik tentang ikan cupang Sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah Karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat Seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santai, ilmu sesat, ilmu kebal, dan ilmu-ilmu liainya Jadi jangan sampai ketinggalan ya Terima kasih Ikan beta atau yang biasa kita kenal sebagai ikan cupang Cupang adalah ikan berwarna cerah yang sering terlihat berenang sendirian di dalam toples mening atau akwarium Ikan kecil ini tampak indah dengan warna-warna yang menakjubkan dan surainya yang berkibar bergelombang saat ia berenang di dalam air Untuk kamu pencinta ikan, berikut adalah fakta dan sejarah ikan cupang Cupang pertama kali ditemukan di Asia Tenggara Ikan ini biasanya membuat rumahnya di sawah, pari drainase, dan dataran banjir yang hangat di wilayah tersebut Cupang menjadi terbiasa dengan banjir badai yang sering terjadi dan kekeringan yang menghancurkan Siklus perubahan drastis di lingkungannya membantu ikan ini beradaptasi menjadi ikan labirin sejati Ikan labirin memiliki kemampuan unik untuk menghirup oksigen langsung dari udara Dan juga mengambil oksigen dari inksangnya Akibatnya cupang dan ikan labirin lainnya dapat bertahan hidup dalam waktu singkat di luar air Dan jika diperlukan dapat menghirup udara di sekitarnya Hal ini juga menjelaskan mengapa ikan cupang dapat bertahan hidup dalam keadaan diam kekurangan oksigen dan air Meskipun cupang dapat mentolerir ruang kecil dan kualitas air yang buruk Cupang tumbuh paling banyak di aquarium kecil Dengan pergantian air secara teratur Suhu air yang disukai untuk ikan cupang adalah 24-27 derajat celcius Arti nama beta Cupang mendapatkan namanya dari klan prajurit kuno yang disebut betah Ikan tersebut diberi nama ini setelah ikan aduan menjadi populer pada pertengahan tahun 1800an Faktanya olahraga ini menjadi sangat terkenal di Thailand Sehingga mantan Raja Siam telah mengatur dan mengenakan pajak Penonton pertandingan mendasarkan taruhan mereka pada keberanian ikan Bukan kerusakan yang ditimbulkan oleh pemenang Waktu makan ikan cupang Ikan cupang memiliki mulut yang terbalik Makanan yang baik terdiri dari cacing darah kering, udara air asin, atau dapina Makanan cupang komersial atau pelet paling baik Karena menggabungkan ketiga makanan ini Selain vitamin dan mineral Makanan yang baik akan meningkatkan warna cemerlang dan umur panjang pada cupang Ikan cupang tidak dapat bertahan hidup di akar tanaman Dan membutuhkan makanan tinggi protein dan serat untuk bertahan hidup Ikan cupang tidak bisa berbagi ruangan Tidak seperti spesies lain, bukanlah ikan berkelompok dan akan berkelahi satu sama lain Apapun jenis kelaminya Ikan cupang lebih suka berenang sendiri dan juga membutuhkan tempat yang nyaman untuk bersembunyi Gua air atau sudut tanaman yang rapat sangat cocok untuk membuat cupang merasa nyaman Saat membersihkan aquarium, pastikan kamu hanya mengeluarkan sepertiga air saja Dan menggantinya dengan air bersih Ini akan memungkinkan ikan dengan lembut menyesuaikan dengan suhu atau pH air bersih Hal ini tidak mengganggu keseimbangan biologis lingkungan ikan Ini harus dilakukan setiap 3 atau 4 hari untuk mangkuk atau tanki kecil Jika air bakumu mengandung klorin tinggi, kamu mungkin perlu mendapatkan status deklorinator ke air keran Sebelum menembahkannya ke tanki atau mangkuk, atau biasa disebut aquarium Dan jangan pernah menggunakan sabun atau disinfektan untuk membersihkan ornamen atau dekorasi ikan Ini akan membahayakan ikan dan sangat tidak dianjurkan Air hangat biasanya bisa digunakan untuk membersihkannya Untuk mendapatkan update untuk info unik lainnya, silahkan subscribe dan jangan lupa pencet tombol loncengnya ya Terima kasih Selamat menikmati